Intro Hewan merupakan salah satu dari bermacam makhluk hidup di bumi ini Hewan atau binatang adalah kelompok organisme yang diklasifikasikan dalam kerajaan animalia atau metajowat Atau disebut juga dengan fauna dan mergasatwa Nah yang sering menjadi pertanyaan adalah apakah hewan mempunyai pikiran? Sebelum membahas apakah hewan mempunyai pikiran Kami telah mengumpulkan informasi dari beberapa sumber tentang perbedaan antara akal, pikiran, dan insting Akal bisa didefinisikan sebagai salah satu peralatan rohania yang berguna untuk menyimpulkan, mengingat, menganalisis, menilai apakah benar atau salah Sedangkan pikiran adalah bagaimana cara mengatasi atau memecahkan masalah Dan insting adalah keinginan dalam memenuhi kebutuhan secara otomatis, seperti makan dan minum Nah dari penjelasan beberapa sumber ini, menurut angkasa biru bahwa binatang tidak mempunyai akal, namun hanya mempunyai pikiran dan insting Contoh hewan mempunyai pikiran, seperti beberapa hewan yang bisa dilatih untuk pertunjukan sirkus Insting dan pikiran akan bekerja sama jika hewan merasa lapar, dengan otomatis ia akan mencari makanan atau buruan Nah jika ada pendapat lain, silahkan komen di kolom komentar ya guys Dari hasil penelitian salah satu ilmuwan, yaitu Charles Darwin, menyimpulkan bahwa hewan juga mempunyai perasaan Seperti rasa sakit, sedih, marah, stres, takut, gembira, dan lainnya Nah kali ini kita akan menyajikan tentang 3 fakta bukti hewan mempunyai perasaan Tapi sebelum melanjutkan video ini, klik tombol subscribe Dan jangan lupa klik tombol lonceng Agar Anda dapat info terbaru dari angkasa biru Macan dan anak kera Berikut ini ada kejadian tentang seekor macan yang nampak menyesal setelah memangsa induk kera Pada awalnya seekor macan tersebut menyeret induk kera yang berhasil dimangsanya ke atas pohon untuk dimakan Dia terkejut ketika melihat anak kera yang masih kecil ada di balik perut sang induk kera Dan tiba-tiba terlihat kesedihan dan penyesalan terpancar dari mata si macan Anak kera itu terlihat jatuh ke bawah Dan kemudian macan itu pun menghampiri dan membelai anak kera dengan menggunakan kaki depannya Karena hal ini, macan pun melupakan untuk memakan induk kera Kemudian ia membawa anak kera tersebut dengan menggunakan mulutnya ke atas pohon agar lebih aman Bahkan sang macan terlihat khawatir ketika anak kera tersebut ketakutan dan ingin turun dari pohon Ia pun berusaha kembali membawa bayi kera itu ke atas pohon dengan menggunakan mulutnya Bagaikan memperlakukan anaknya sendiri, sang macan terlihat menjelati anak kera itu dengan lidahnya Ia terlihat kebingungan karena ingin membuat anak kera tersebut menjadi nyaman Kemudian ia mendegap anak kera itu karena sudah memasuki malam yang dingin Dan mereka pun kemudian tertidur hingga pagi hari Nah ternyata hewan yang nampak buah sekalipun bisa menyesali perbuatannya Tidak memakan sang induk dan melindungi si bayi kera Nah ternyata hewan pun mempunyai perasaan belas kasihan Singa dan Anak Sapi Nah berikut ini merupakan perburuan liar di wilayah Afrika dan sekaligus paling menyentuh Seekor singa yang dikenal sebagai raja hutan yang paling buas tiba-tiba menjadi lembut dan penyayang Pada awalnya seekor singa mengejar dan terlihat ingin memangsa anak sapi Kemudian singa itu mencengkram leher anak sapi dan membawanya ke sema-sema Dan anehnya anak sapi itu bukan untuk dimangsa Tiba-tiba sang singa membelainya Dan kemudian anak sapi itu diajak bermain-main Tak lama kemudian tiba-tiba muncul singa lain ingin memangsa anak sapi itu Namun ia menghalauinya dengan sigap Bahkan ia mempertaruhkan hidupnya untuk melindungi anak sapi tersebut Yang harusnya menjadi makanan empuk bagi sang singa Video yang memperlihatkan anak sapi yang dilindungi oleh seekor singa ini Tempat menjadi perdebatan Namun kemudian sebuah teori muncul Singa itu kemungkinan menyesal karena memangsa induk sapi Dan mencoba menjadi pengganti induk bagi anak sapi tersebut Monyet selamatkan harimau Pejadian tak biasa ini datang dari India Yaitu segerombolan monyet tiba-tiba datang dengan suara ribut Mengelilingi sebuah sumur Lokasi itu berdekatan dengan kuil Sehingga orang yang sedang beribadah mendengar Dan langsung mendatangi sumur karena ingin tahu apa yang sedang terjadi Dan mereka melihat ada mata bersinar di dalam kegelapan sumur Dan ternyata itu adalah macan tutul yang terjebak jatuh ke sumur Kemudian warga segera menghubungi petugas penyelamatan hutan Untuk menolong macan tutul tersebut Macan tutul akhirnya bisa diselamatkan dengan menggunakan tangga Ia tidak menyerang warga ataupun hewan lain Ia langsung berlari menuju kawasan hutan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton